Lagi-lagi Yunani, itu disebut dengan kata tu'ou. Tu'ou itu artinya menyembelih. Jadi Yesus ini diibaratkan binatang yang disembelih, yaitu Yesus. Na'udzubillahiminsalik. Jadi ini bukan saya mengada-ngada. Makanya saya tadi bertanya kepada adik saya terkait dengan persekutuan. Ini Kristen bersekutu dengan apa ini? Ini, darah Yesus itu adalah upacara di dalam persekutuan dengan siapa. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan, Tuhannya itu tidak mau bersekutu dengan setan. Tidak mau bersekutu dengan Dewa Molok. Itu ada di dalam kitabnya mereka. Sehingga ketika Anda mengorbankan manusia, itu melanggar kekudusan daripada Tuhannya Bani Israel. Imamat 18.21 Jangan kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok. Imamat 20.3 Aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang yang melenyap, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Ini Tuhan sendiri yang murka. Masmur 106, dari data 35 sampai 40, Tuhan murka kepada orang-orang yang mempersembahkan darah manusia kepada Dewa. Dua Raja-Raja 23 nomor 10, Dua Tawarik 23 nomor 7, Yerimia 7 31, Yerimia 32 nomor 35, Jelas sekali Tuhan murka terhadap orang-orang yang mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok. Sedangkan di dalam kitab saudara, Yohanes 6 nomor 56, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku? Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini yang ngajarin makan minum darah manusia itu siapa? Ajaran Yahudi tidak ada minum darah. Apalagi darah manusia. Memang pernah mereka diajarkan minum darah domba? Domba asli? Kan tidak ada. Nah inilah makanya Al-Quran. Kenapa harus ada iblis terlibat di sana? Yohanes 6 nomor 70, Akulah yang memilih engkau. Tetapi satu di antara yang ke-12 itu adalah iblis. Siapa iblis ini? Judas. Kenapa harus ada iblis? Kalau darah Yesus, daging Yesus adalah perjamuan suci, perjamuan kudus, kenapa harus terlibat iblis? Siapa yang mengajarkan menebus dosa manusia dengan darah manusia? Itu gimana ya? Rumpah, maksudnya. Suh rela mati di kayu sali. Kalau dia rela, kenapa harus ada iblis terlibat bang? Iblis gimana maksudnya ini ya bang? Oke. Ini yang nusiasi apa ya? Bisa jelaskan sama anda. Ihon, Ihon. Ihon jemadu bang. Ihon kamu gak bagus banget. Lanjut bang. Iblis terlibat. Judas jelas sekali, dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70, Bukankah aku yang memilih kalian yang 12 seorang ini? Tapi satu di antara kalian adalah iblis. Yaitu Judas. Judas diceritakan kemudian, dirasuki oleh iblis. Sehingga akibat daripada, Judas dirasuki iblis, Judas berkhianat. Di dalam Yohanes 13, 27. Sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Nah, lalu ketika Judas kerasukan iblis, dia berkhianat. Akibat dari pengkhianatannya kemudian, dia melaporkan tempat persembunyian Yesus. Maka Yesus ditangkap. Akibat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Akibat Yesus disalibkan, darat tercurahkan. Akibat darat tercurahkan, Yesus mati. Akibat mati, Kristen punya Tuhan, penebus dosa. Inilah yang saya katakan, ini bersekutu dengan apa? Silahkan. Ihon, silahkan. Atau Sarah Regar, mau nanggapin silahkan. Sarah Regar. Ya, halo. Ini saya mau ngomong aja ya, bukan berdebat ya. Bukan berdebat ya. Kamu masih mau kemarin sama saya kayak gitu. Mau kayak gitu. Ya udah, kamu nggak, saya tuh. Setiap hari bahas Alkitab. Setiap hari bahas Alkitab. Ini saya bahas Al-Quran loh. Saya bahas Al-Quran loh saya. Bang Jumah, senang banget ya dengan Alkitab ya. Ini saya bahas Al-Quran loh. Senang banget kamu ya, aku lihat dengan Alkitab ya. Kayaknya kamu lagi dirasuki Alkitab deh. Bukan, bukan, bukan. Karena saya melihat, saya melihat antara Kristen, Hindu, Buddha, Atheis, yang kerjaannya seperti setan adalah Kristen. Itu yang saya lihat. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya Kristen yang menyerupakan dirinya ke Islam-Islaman untuk menyesatkan umat Islam yang awam. Itu alasannya. Itu alasannya. Kenapa kitab Anda menyebut dirinya dengan sebutan Alkitab? Nah, itu teruskan yang diberikan. Bang Jumah gini deh. Iblis itu suka menyamar. Kerjaan Iblis itu menyamar. Adam, Adam kemudian disesatkan oleh Iblis melalui istrinya Hawa karena dia nyamar. Seperti malaikat terang. Nah, sekarang Kristen muncul. Iblis datang dengan topeng kekristenan. dengan mengatasamakan istilah-istilah Islam di dalam kitabnya. Contoh Alkitab. Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Ya, terserahmu lah Bang Jumah. Nah, terserahmu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda kan tanya ke saya. Kenapa Bang Jumah menjelaskan terus Biblos? Ini saya jawabkan. Saya jawab kepada saudara. Lalu kemudian saudara mengatakan, ya terserah. Kenapa bisa jadi gitu? Ya, dengar dulu Bang Jumah. Ini kan, sekeras apapun Bang Jumah menyesatkan Kristen tidak akan berlaku ya. Hah? Menyesatkan Kristen? Ya lah. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu, saudari Saragi. Betul tidak kitabmu itu sudah benar tidak kitabmu itu? Dengarkan. Sudah tepat tidak kitabmu itu mengatasnamakan dirimu dengan sebutan Alkitab. Bang Jumah. Mau tadi tanya udah benar. Makanya Alkitab itu semakin kalian... Dengan lancangnya mulutmu mengatakan makanya Alkitab itu. Makanya Alkitab itu. Yee, nenekmu sinting. Mana ada kitab dari Yunani disebut Alkitab. saya berusaha menyadarkan kamu supaya kamu tidak gila permanen. Kenapa tidak sadar sih? Kenapa justru menurut saya menyesatkan? Kenapa kemudian Anda merasa saya yang menyesatkan? Saya menyesatkan apanya? Saya menyadarkan saudara. Gitu lho. Nah sekarang begini. Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Coba, coba. Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Coba. Wahyu jin itu gimana? Saya tanya dulu. Dari mana Kristen ada kata Alkitab? Ini tuh anak ibis tuh. Jin itu kok ada di Al-Quran gitu loh. Itu Wahyu jin ya. Atau... Maksudnya? Maksudnya apa? Al-QS QS QS Aljin kan ada tuh Maksudnya surat Aljin itu Kenapa ada di Al-Quran Bang semua Gitu Oh gitu Maksudnya Al-Quran itu ada surat jin Itu disebabkan Al-Quran Anda nisbahkan Dengan kata Jin itu berarti Al-Quran itu ada setan di dalamnya Pertanyaan saya akan balik secara ilmiah kepada saudara Kenapa dalam ilmu kedokteran Harus ada materi kuman dan bakteri Apa tujuannya ilmu kedokteran Memasukkan materi Pembedahan terhadap bakteri Dan juga kuman-kuman Bukankah bakteri dan kuman itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi manusia Tapi kenapa kemudian ilmu kedokteran menjadikan bakteri dan kuman itu sebagai satu mata kuliah yang wajib hukumnya Kemudian dilewati oleh anak-anak kedokteran Baik itu S1, S2, S3 dan seterusnya Untuk apa Jawabannya Agar dokter mengetahui Bagaimana cara kemudian mencegah Mematikan Menolak Melindungi Orang-orang Dari bakteri Dan juga kuman Kembali ke Al-Quran Kenapa ada data seperti itu Supaya Allah menjelaskan kepada manusia Seperti apa jin itu bekerja Dengan tahu jin itu bekerja seperti apa Umat Islam punya penyangka Cara menyangka Menangkal Sorry Nah sekarang kalau Kristen tidak mengerti tentang jin Berarti Kristen tidak paham tentang kuman Tidak paham tentang bakteri Orang yang tidak paham kuman Tidak paham bakteri Makan, minum, tidur bersama dengan bakteri dan kuman Karena mereka tidak tahu Kalau umat Islam sudah tahu Maka dia tahu cara pencegahan Cara pengobatan Cara menghindari Makanya umat Islam itu Ya Tidak lagi Hatinya Susah untuk mendapatkan Nasihat Ketika dikatakan Allah Jangan Umat Islam cenderung melakukan Yang dilarang Dan taat kepada yang diperintahkan Kenapa? Pada dirinya Itu tidak ada setan Tapi orang yang Tidak ngerti kuman Tidak ngerti bakteri Ketika diajarkan Jangan makan seperti itu Jangan duduk disitu Tetap saja dia lakukan Karena dia tidak tahu Apa itu bakteri Apa itu kuman Kalau Islam tidak Itu dulu Malam Iya malam Kembali kepada tema Kembali kepada tema Tentang persekutuan Yang ada di dalam Kitab Sudara Berdasarkan Al-Quranul Karim Wa kanal kafiruna Allah Rabbihi Zahira Orang-orang kafir Adalah penolong setan Untuk berbuat turhaka Terhadap Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Begitu juga di dalam Al-Quran Dikatakan Yang mereka sembah Selain Allah Tidak lain Hanyalah inasan Apa itu berhala Dan mereka Tidak lain Hanyalah menyembah Setan yang durhaka Nah ini yang Saya mau uji Kebenaran Al-Quran ini Terkait dengan Kata persekutuan Di dalam Kristen Kristen di dalam hal Makan dan minum Darah dan daging Yesus Itu bersekutu Dengan siapa Ada yang bisa Menjelaskan ke saya Silahkan 1 Korintus 10 16 Ya Silahkan Andri Andri Denomnya apa Andri Bagaimana itu Di dalam Kitab Sudara Bukankah cawan Bukankah cawan Pengucapan syukur Yang atasnya Kita ucapkan syukur Adalah persekutuan Dengan darah Yesus Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan Adalah persekutuan Dengan tubuh Kristus Ini persekutuan Apa maksudnya ini Dah Roti Ternyata Itu hanya Sebagai menggambarkan Menggambarkan Itu seperti Gambarkan Iya Seperti Seumpama Seperti Misalkan begitu Bahwa roti itu Adalah tubuh Kristus Jika kau Terima Roti Itu berarti Kau menerima Menerima Kristus Menerima Kristus Yang dipersembahkan Oleh siapa Bang Menerima Kristus Yang diutus oleh Allah Iya Yesus Diutus Oleh Tuhan Kepada Bani Israel Yesus Yang datang Allah Yang datang Sebagai Rupa Mamesia Dalam Yesus Mengaku Utusan Dimana itu Bang Oh Yesus Banyak Mengaku Sebagai Utusan Begini Bang Yang Kami Memahami Dan Yesus Itu Seperti Ini Allah Yang turun Sebagai Manusia Itu Di Kristen Itu Di Kristen Makanya Saya Pertanyakan Terkait Persekutuan Ini Itu Di Kristen Iya Betul Yang Saya Tanya Di Kristen Ini Persekutuan Darah Yesus Daging Yesus Itu Apa Maksudnya Karena Kalau Kita Dimana Tertulis Itu Persekutuan Dengan Allah Karena Yang Ada Disitu Persekutuan Dengan Theos Persekutuan Dengan Tuhan Apa Yang Dapatkan Yesus Itulah Perkataan Allah Perkataan Allah Atau Perkataan Bapak Disini Perkataan Theos Allah Bapak Itu Sama Bang Nggak Sama Kalau Allah Itu Nama Di Dalam Al-Quran Itu Allah Yang Dituliskan Bapak Oke Bapak Nah Itu Baru Betul Makasih Nah Sekarang Ketika Anda Berbicara Tentang Yesus Yesus Menyebut Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Di Kristen Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Assalamualaikum Bang Waalaikum Kan Beda Beda Itu Makanya Muncul Kata Persekutuan Contoh Contoh Ini Efes 5 Nomor 2 Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Efes 5 Nomor 2 Dan Hiduplah Di Dalam Kasih Sebagaimana Kristus Juga Telah Mengasihi Kamu Dan Telah Menyerahkan Dirinya Untuk Kita Sebagai Persembahan Korban Yang Harum Bagi Teos Ini Yesus Menyerahkan Dirinya Katanya Benarkah Yesus Menyerahkan Dirinya Alang Zuma Waalaikum Benarkah Yesus Menyerahkan Dirinya Atau Yesus Ini Ditangkap Kalau Kalau Dia Tidak Menyerahkan Diri Dia Bisa Lari Dia Tuhan Ya Memang Ada Yang Lari Dalam Keadaan Telanjang Maksudnya Dia Tuhan Kalau Dia Bisa Menghindar Dia Bisa Menghindar Bang Kalau Dia Tuhan Saudaraku Kalau Dia Tuhan Berarti Dia Bukan Manusia Faktanya Yang Ditangkap Manusia Tuhan Yang Menjadi Manusia Bang Mana Ada Tuhan Menjadi Manusia Saudaraku Itu Ajaran Dari Mana Itu 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 Umat Kristen Paham Oke Dari Kristen Berarti Nah Kembali Kita Kupas Dari Yesus Ada Enggak Bahwa Dia Adalah Pencipta Yang Datang Dalam Rupa Manusia Itu Kristen Saya Hargai Itu Iman Kristen Yang Diterima Dari Romawi Saya Hargai Yang Saya Tanya Yesus Yesus Sendiri Penanda Mengaku Akulah Pencipta Langit Dan Bumi Yang Datang Menjadi Manusia Bukankah Yesus Mengatakan Di dalam Yohanes 8 4 2 Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Itu Artinya Yesus Tidak Sedang Mengatakan Dirinya Adalah Teos Itu Sendiri Tidak Perlu Dia Katakan Bang Karena Dia Dari Awal Kejadian Dia Sudah Mengatakan Itu Sendiri Tidak Bisa Dia Tidak Bisa Anda Mengatakan Seperti Karena Yesus Sudah Mengatakan Dari Mana Anda Mengatakan Yesus Itu Allah Sementara Dia Mengatakan Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Bung Coba Coba Dipahami Lagi Perkataan Yesus Itu Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Kalau Bukan Atas Kehendak Berarti Dia Bukan Tuhan Itu Sendiri Yohanes 8 42 Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Bapak Adalah Tuhan Kamu Akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Bapak Dan Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Berarti Aku Bukan Bapak Gitu Loh Yesus Selain Dia Selain Dia Menjadi Penebu Sombat Manusia Dia Juga Menyebarkan Ajaran 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 Begitu Jadi Seperti Guru Guru Mengajarkan Muridnya Kan Hormatilah Guru Sesama Guru Hormatilah Gurumu Padahal Kan Dia sendiri Kan Guru Kenapa Dia Tidak Mengatakan Hormatilah Saya Itu Pemahaman Anda Anda Dapatkan Dari Mana Pemahaman Saya Pemahaman Oh itu Pemahaman Saudara Tapi Yesus Tidak Begitu Saya Mengetahui Yesus Itu Pemahaman Saya Saya Hargai Itu Pemahaman Kristen Saya Hargai Tapi Coba Kita Dudukkan Perkara Yesus Yesus Mengajarkan Apa Tentang Dirinya Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Aku Keluar Dari Bapak Iya Karena Dia Datang Menyelamatkan Matmonosia Seperti Mengenapi Hukum Taurat Bang Iya Sekarang Begini Yang Keluar Dari Bapak Itu Apa Aja Roh Nya Bang Roh Kudus Roh Kudus Apalagi Yang Keluar Dari Bapak Selain Itu Mungkin Dia Mau Terus Kudus Tetap Yang Memiliki Wadah Apa Aja Yang Keluar Dari Kudus Dari Bapak Itu Apa Yang Keluar Dari Bapak Keilahian Bang Loh Maksudnya Apa Ini Keluar Dari Bapak Keilahian Turun Sebagai Manusia Alah Sebagai Manusia Tapi Nggak Mungkin Alah Turun Langsung Kan Jadi Dia Hanya Menurutkan Roh Kudus Nya Dalam Bentuk Manusia Bang Apa Saja Yang Keluar Dari Bapak Yang Keluar Itu Hanya Satu Itu Bang Masa Si Kalau Pirman Pirman Yang Ada Itu Keluar Dari Bapak Atau Tidak Pirman Perkataan Allah Nah Pirman Itu Keluar Atau Tidak Tuhan 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 Mengatakan Jadilah Terang Ini Keluar Nggak Dari Mulut Tuhan Itu Iya Keluar Apakah Itu Tuhan Tuhan Bang Yang Keluar Terlontar Dari Mulut Tuhan Itu Tuhan Itu Kan Perkataannya Perkataan Tuhan Kan Saudara Saya Mengatakan Yesus Keluar Dari Bapak Maka Dia Adalah Bapak Yesus Keluar Dari Tuhan Maka Dia Adalah Tuhan Ketika Tuhan Mengatakan Abang Katakan Tadi Perkataan Itu Bang Jadi Maksud Saudara Yesus Itu Jatuh Dari Langit Keluar Dari Mulut Tuhan Muntah Gitu Buah Langsung Di Yerusalem Ada Bayi Jatuh Nyangkut Di Pohon Atau Yang Keluar Adalah Firman Menuju Maria Diantar Oleh Gabriel Lucu Makanya Saya Tanya Apakah Yesus Itu Adalah Sesuatu Yang Keluar Dalam Wujud Manusia Dari Mulut Tuhan Bukan Dari Mulut Tuhan Yesus Itu Roh Kudus Allah Yang Menjadi Manusia Berperoh Kudus Kudus Turun Menjadi Manusia Mungkin Itu Iman Saudara Sekali Lagi Saya Hargai Itu Iman Saudara Saya Hargai Coba Coba ya Kita Lihat Di dalam Yohanes 842 Tolong Sekali-sekali Kalau Diskusi Dengan Suma Akalnya Dibawa Jangan Disimpan Di rumah Jikalau Teos Jikalau Teos Jikalau Teos Adalah Bapakmu Kamu Akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Dari Teos Itu kan Bentuk Pengajaran Bang Eh Maksudnya Iya Maksudnya Seperti kan Saya bilang Kampang Mata Seperti kan Guru Mengatakan Hormatilah Gurumu Yang mungkin Kedilah Menghormatilah Saya Pernah Dia Guru Dia Mengatakan Hormatilah Saya Hormatilah Gurumu Jadi Ketika Yesus Satu Jadi Seperti Itu Bang Oke Jadi Ketika Yesus Mengatakan Aku Keluar Dari Teos Itu Yesus Sudah Mengatakan Aku Keluar Dari Aku Begini Bang Saya Gak Tahu Yang Lucu Saya Untuk Memahami Kekristianan Itu Bukan Hanya Sekedar Membaca Alkitab Saja Bang Tapi Harus Akal-akalan Juga Kan Bagus Gitu Dah Iya Makanya Orang Yang Berakal Sehat Susah Nerima Agama Anda Itu Susah Coba Anda Setelah Pulang Dari Rumah Tanya Kedua Orang Tua Anda Tidak Menuhankan Sesamanya Makhluk Itu Dulu Poinnya Yesus Makhluk Atau Bukan Tubuh Yesus Itu Makhluk Oke Sudah Selesai Tubuh Yesus Iya 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 Udah Selesai Yesus Itu Makhluk Udah Susah Memang Iya Susah Memang Lalat Bahwa Madu Itu Lebih Dari Bang Ke Bang Bagaimana Anda Bisa Mengajarkan Saya Bahwa Manusia Yesus Itu Bukan Manusia Ini Kebalik Manusia Sudah Anda Sudah Yesus Manusia Kenapa Anda Tuhan Kan Justru Saya Harus Berkata Susah Menjelaskan Kepada Lalat Kalau Sampai Itu Adalah Sampai Saya Buktikan Yesus Manusia Atau Bukan Yesus Manusia Oke Yesus Mahluk Atau Bukan Yesus Mahluk Atau Bukan Tubuh Tubuh Daging Itu Mahluk Oke Mahluk Sekarang Bapak Mahluk Atau Bukan Bapak Adalah Allah Itu Sendiri Bang Mahluk Atau Bukan Tuhan Itu Bang Mahluk Atau Bukan Gak Tau Juga Bang Siapa Yang Misalkan Menengkar Inilah Yang Saya Katakan Anda Meluda Anda Jilat Sendiri Sudah Tau Lalat Sudah Tau Sampai Anda Tidak Mau Percaya Anda Tetap Saja Menuhankan Adalah Itu Yang Lalat Itu Alat Turut Alat Mungkin Turun Langsung Ke Buni Bang Bagus 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 Nah Inilah Yang Saya Katakan Persekutuan Itu Anda Bersekutu Dengan Apa Sampai Anda Kemudian Memalingkan Akal Sehat Anda Menyembah Makhluk Kenapa Abang Melihat Kristen Memeliti Persekutuan Dengan Iblis Bang Sedangkan Kristen Yesus Ini Sejak Kapan Jadi Tuhan Iblis Siapa Itu Abang Kasih Apa Yang Kristen Punya Kasih Apa Yang Kristen Punya Yang Kami Tidak Punya Kasih Banyak Bang Apa Itu Contoh Satu Aja Kasih Kasih Tengkasi Musuh Bang Oke Baik Baik Siapa Musuh Anda Oke Siapa Musuh Anda Siapa Musuh Anda Tidak Ada Itu Bang Ada Tidak Ada Tunggu 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 Saya Tanya dulu Siapa Musuh Anda Siapa Musuh Anda musuh anda musuh anda siapa iblis musuh anda itu orang-orang yang melihina Kristen bang itu musuh anda iya tapi kan kami mengasihi mereka bang kalau saya, saya tidak menganggap anda musuh tinggi mana tinggi mana tinggi mana anda dengan saya kasihnya, saya tidak memandang anda adalah musuh saya saya memandang anda adalah saudara saya yang harus saya selamatkan enggak di jelek-jelekkan beda beda itu sesuatu yang sudah jelek kalau kita ajarkan ke orang itu adalah baik itu bohong namanya, itu tidak kita kasih namanya tuh, misalnya ada kotoran sampi saya ajarkan ke anda ini adalah kue itu tidak kasih namanya kalau saya mengatakan ini adalah latai sampi jangan anda sentuh tolong tinggalkan itu bukan makanan itu baru kasih oke 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 lah oke lah bang udah udah bang oke ya saudara handri anda bukan musuh saya anda adalah saudara saya sedangkan anda menganggap saya musuh nah sekarang siapa yang kasih disini kalau musuh anda apa bang musuh saya setan anda bermusuh anda dengan setan katanya di apa jin adalah teman bang itu jin beda sekarang saya tanya sama anda anda bermusuhan dengan setan tidak oh bermusuhan bang kasihi setan kasih bang bagus pantas aja kalian bersekutu dengan setan ternyata anda mengasihi setan sudah terjawab kan siapa yang menerima sabar sabar siapa yang menerima tumbal yang dipersembahkan setan di atas tiang salib Islam atau Kristen apa itu bang siapa yang menerima tumbal yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib siapa yang persembahkan iblis mempersembahkan kurban di tiang salib betul sekali betul di mana itu bang baik anda duduk cantik dengarkan saya musuh Kristen yang seperti ini bang anda mengusir saya padahal saya mengajarkan kebenaran berarti anda kasih hoax duduk yang cantik dengarkan bang sumah menjelaskan oke ya Tuhan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi keluaran 23 nomor 7 jangan sabar sabar jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah orang yang benar tidak boleh kau bunuh sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah ini perintah Tuhan jangan kau membunuh Yesus oke paham nah sekarang apa reaksi iblis supaya Yesus bisa dibunuh yang pertama merasuki merasuki Yudas oke ya apa ending dari pengkhianatan Yudas penangkapan Yesus apa penangkapan Yesus apa hasil akhir dari penangkapan salib salib mati teku tangan saya ulang saya ulang ketika Tuhan mengatakan jangan engkau membunuh Yesus iblis berpikir dimana caranya bisa membunuh orang ini maka dia masuk ke Yudas berkhianat kepada Yesus menangkap Yesus menyalibkan Yesus mati mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga supaya apa supaya Yesus dituhankan menggantikan Tuhan yang benar pertanyaan terakhir saudara handri karya penyaliban terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis jawab karya Tuhan bang dengan bangga saya jawab karya Tuhan bang Tuhan yang mana yang mengatakan bunuhlah orang yang jujur bunuhlah orang yang tidak bersalah yaitu Yesus dimana Tuhan pernah berkata seperti itu tidak ada Tuhan berkata seperti itu bang tapi Tuhan berkata jangan bunuh Yesus betul iya bang lalu kenapa pembunuhan Yesus Anda katakan sebagai karya Tuhan itu kan dibunuh oleh orang-orang Anda bang saudaraku kalau saudara masih bisa menyelamatkan diri saudara tak ada yang bisa menyelamatkan diri saudara selain saudara sendiri bang bang Yesus telah menyelamatkan diri kami bang oke silahkan Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu pertanyaan saya atas keinginan siapa Yesus disalibkan jawab itu kawan mengenapi hukum Tuhan kawan saya ulang saya ulang atas keinginan siapa agar Yesus dibunuh di atas tiang salib itu keinginan dia sendiri bang menggantikan menyelamatkan umat manusia bang apakah Anda sudah jujur iya bang yang merasuki Yudha siapa iblis bang apa tujuannya yang gak tahu siapa yang merasuki Yudha saya tidak tahu Al-Quran mengatakan begini saudaraku iya do'una min dunihi illa inatan wa iya do'una illa syaitanam marida yang mereka sembah selain Allah yaitu Yesus tidak lain hanyalah berhala dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka Yesus kan bukan setan Yesus kan bukan setan tunggu-tunggu pertanyaannya Yesus kan bukan setan bang kok Al-Quran mengatakan wa iya do'una illa syaitanam marida kok bisa Yesus kan kami menyembah Yesus agama apa kan yang mempercayai Yesus kami menyembah Yesus sebagai Kristen kami menyembah Yesus dan Yesus bukan setan dan Yesus bukan bukan setan kenetan bukan kenapa Al-Quran mengatakan kami menyembah setan sementara Yesus bukan setan nah itu dia Yesus adalah Tuhan Yesus itu bukan setan maka sekarang saya bertanya atas perintah siapa sampai Anda menyembah Yesus perintah Yesus sendiri perintah Tuhan mengatakan sumban Anda setan sekarang saya tanya atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus inginan saya sendiri nih bang berarti Anda setannya nanti kalau Anda punya anak Anda ajarkan anaknya menyembah siapa hanya Anda nanti kalau sudah punya anak Anda ajarkan anak Anda menyembah siapa menuhankan Yesus nanti kalau saudara punya anak menyembah Yesus berarti setannya siapa setannya siapa setannya siapa kamu menyembah nyuruh anak-anakmu menyembah manusia atas ganda siapa kamu sendiri kamu sendiri kan tanya tadi kan menurut Anda oke saya menghargai itu bung saya menghargai itu itu Tuhan saudara silakan anda karungin bawa pulang di Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah itu yang mereka sembah itu hanyalah setan sekarang sekarang gimana itu bang Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 117 nah sekarang mari kita buktikan mari kita buktikan atas keinginan siapa Yesus mati tunggu 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 sambar sambar atas keinginan siapa susah bang susah bang menjelaskan bang kelalat madule baik dari bangke bang saya bilang Yesus itu manusia tapi sebagai lalat Anda tetap saja menganggap dia madu Anda percaya kitab Anda kami percaya kitab kami bang nah sekarang kitab Anda yang saya bahas tadi siapa yang berkhianat terhadap Yesus Yohanes 6 nomor 70 salah satu diantara kamu adalah Iblis kenapa Judas dikatakan Iblis karena Judas mengkhianati Yesus apa akibat dari pengkhianatan Yesus disalib di atas tiang salib apa akibat dari penyaliban dijadikan sebagai Tuhan berarti salahnya Al-Quran dengan mengatakan kalian menyembah Iblis itu mana kan keinginan Iblis agar kalian itu mempertuhankan korban di atas tiang salib apa buktinya dia yang merasuki Udas kencirlah situ Jor kembali ke tema kita persekutuan Kristen bersekutu dengan apa disini gitu ya silahkan masih mau kau makan nasi besok kabur dia baka kabur dia loncat dia langsung ya dia batas silahkan tanggapin dia batas halo ya silahkan bu tanggapin bu oh iya tadi saya mau nanggapin yang punya si Hendren ya tadi kan kata Bang Jumanya bahwasannya penyembahan Yesus itu setan ya saya saya yang menggiring tadi beliau enggak sekarang kan gini karena memang sarani Bang Jumah kan terlalu kuat-kuat jadi orang pun jadi terpatok ke suara Bang Jumanya kan gitu karena karena yaudah saya kecilin saya kecilin oh iya itu sebenarnya jadi tertutupin baru kali dia ada protes para Bang Jumah oke cek cek udah kecil soalnya gini loh bukannya memprotes kalau kita ada yang satu saran atau apa ada baiknya kita beretika dan jangan ada yang istilahnya yang ketawa-tawa atau apa kan gitu sebenarnya iya siap bu iya bu kalau saya ketawa istilahnya itu menghargai orang yang sudah naik ke rumah ini gitu kan silahkan jadi bukan masalahnya komplain atau apa ada bang Jumah iya istilahnya etikanya itu dipertajam 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 iya istilahnya bunda ini 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 ngomel Muhammad lanjut poinnya mau apa debata poinnya apa mau disampaikan poinnya gini yang tadi kan sedibilangnya itu kenapa menyembah bahwasannya Yesus itu adalah setan tadi kata Bang Jumah seperti itu ya Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan berhala iya tapi kan tadi kan ada dari kata Bang Jumah bahwasannya Yesus itu adalah bahwasannya perkataan dari setan gitu makanya saya menangkapi makanya saya bisa naik ke sini gitu penyaliban terhadap Yesus itu adalah karya Iblis kalau di Al-Quran ya iya jelas dikatakan di dalam kitab saudara begitu Yesus dalam Yohannes 8 nomor 44 Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu Bang Jumahnya salam salam oke silakan alkitab mana ada dibilang bahwasannya Yesus itu adalah setan itu tidak ada itu tidak ada dimana tertulisnya itu Yesus itu adalah setan loh Yesus ini yang berusaha Yesusnya yang berkata Iblislah yang menjadi bapakmu Enggak Yesus oke Iblis yang menjadi bapakmu dimana tertulisnya Yohannes 8 nomor 44 Coba Bang Jumah bacakan dimana Iblis itu adalah Yesus Iblis menyatakan bahwasannya Yesus adalah bapakmu coba dulu baca saya uraikan ntar ya bu ya gini gini dikatakan suaranya agak di suaranya enggak usah kuat-kuat ya mas soalnya kan jadi terpatuk ke suara anda gitu lah kan ibu mau mendengarkan suara saya iya memang betul tapi misalnya memang mendengarkan suara tapi enggak usah terlalu kuat-kuat kita pun kan bisa dengar juga walaupun enggak harus pakai ini juga kan gimana ceritanya perkecilkan ini suara ibu yang besar sekarang ibu hapenya taruh ibu hapenya taruh di dapur aja ibunya di ruang tahu bukan masalah di dapur atau gimana mbak masalahnya kan kita jadi tertutupin pendeta pakai puluh spekker bu cc gimana bu sudah cik udah kurang kecil bang kurang kecil bang kurang kecil dikit lagi bang cek cek si erik ini tadi udah bener bang kokpun erik tadi udah bener ini terlalu kecil ini hilang ini hilang ini bang ini hilang suaranya cc cc udah bang udah 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 oke baik saya mulai ya bu iya lanjut aja yohanes 844 iblislah yang menjadi bapakmu kamu dan kamu ingin melakukan keinginan keinginan bapakmu oke bisa ditampilkan ke layar gak ada terhadap ibu punya bible gak disitu enggak maksudnya aku enggak semua orang juga biar pada nengok juga kan oke natali silahkan natali natali buka datang oke 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 sama ini ini ya bang ya aku bukaan datanya emang agak lain memang bang cuman alam bang mohon izin bang saya buka datang suara bang juma ini terhimnoptis ibu ini bang jadi disuruh pelat bang supaya dia gak terhimnoptis dengan suara bang juma agar itu bu baca ya bu itu ya itu yohanes 8 nomor 44 itu kata bang juma itu baca bu baca bu baca ya bu atau saya bacakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia berkata dusta di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkat nah tadilah sendaikan ia berkata atas kendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta depo ya tapi kan tidak ada disitu bahwasannya iblis adalah bapakmu kan ada gak tertulis ada bu iblis saya yang menjadi bapakmu bu iblis saya yang menjadi bapakmu dan kamu iblis saya yang menjadi bapakmu bu bu suaraku perasaan kuat tapi ibu gak protes bu kenapa suara bang jima ibu protes iblis saya yang menjadi bapakmu bu itu tulisannya ada bu ada ya bu selanjut aja bang Juma silahkan bang Juma silahkan bang Juma tapi memang sih kalau kita bagi Kristen sih agak-agak sulit sih kalau tidak mau tidak ngelas gimana ya aku bilangnya tidak membantu semua itu dalam alkitab tapi kalau aku sih sarankan sih lebih bagus anda membaca alkitab dulu dari kejadian sampai habis biar tahu apa-apa iblis satu ayat aja baru tahu sok-sokan ibu ini bukan so-sokan biar kalian juga tahu kan isi dalam alkitab saya yang menunjukkan loh saya yang menunjukkan bible ini ke ibu ibu yang ngajarin saya gimana ceritanya ibu ini mau masuk ke tema atau mau curhat-curhatan aja kita ha kabur bang kabur dia bang satu ayat bukan Tuhan tapi yang lucunya bang baru kali ini loh ada yang protes suara bagi proses suara ku kuat dia nggak protes bang semangat itu iya itulah dia dia hanya ingin cari cari sensasi dan ingin teriak ke langit kenapa kayak gini agak maku agak gitu-gitu lagi bang suaranya bang gedein lagi bang digejain lagi udah kuat kan ini udah kan belum bang kurang 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 c-c-c sudah kan udah-udah-udah kembali ke kenapa malamnya mas suara ku kuat dia nggak protes tapi suara bang juga diprotes cuman nah lini hasian baru parna silahkan mau bertanya itu tanggapin temanya tadi apa kak ini yang ada di di kristen ada persekutuan ini persekutuan maksudnya apa 1 korintus 10 16 persekutuan dengan darah kristus ini bersekutu dengan siapa sih ini persekutuan kalau kita ngambil dari akar kata maksudnya kutu sekarang gini cuma-cuma sekarang kan iblis menjadi bapakmu kan gitu kan bohong-bohong bener kan yaudah sekarang begini kasih aja gimana-gimana safiyah itu kasih begini islam kasih datanya kalau safiyah itu dikawinin bukan diperkosa kalau dimana itu ada iya coba dimana di al-qur'an itu kalau safiyahnya di nikah baru mau dicari kasih datanya dong islam yang kasih islam yang kasih islam iya mana datanya biar dibuka saya kalau saya membahas tentang kristen saya yang bawa dan saya bertanggung jawabkan data-data saya kenapa takut kasih data bukan justru anda yang kemudian kalau sesuatu dikawinin aku kasih safiyah nih sepi itu siap 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 mana data safiyah safiyah siap 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 diperkosa amat siap itu mamanya diperkosa dulu kapan istri namanya siap ya iya siap mamah mukanya diperkosa sama gelandangan dia mau memuja tapi gak bisa ada yang nantang cuma di bawah udah ada sapi apa sop atul sop janda bentul mau menghujat tapi gak bawa data aduh ini ya michael aurora silakan iya rasu halo bang 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 cuma izin bang saya bertanya bang angka 46 bang bisa jelaskan bang alang kabut 46 bang alang kabut 46 ini membahas tentang apa membahas tentang debat dengan ahli kitab dan orang-orang yang zolim diantara mereka kenapa kenapa lagi sabar ini serik kasih pertanyaan oke baik bismillahirrahmanirrahim wala tujadilu ahlal kitab jangan enggak engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik kecuali dengan orang-orang zolim diantara mereka terhadap orang-orang zolim yang ada diantara ahli kitab kita boleh melakukan penekanan penegasan terhadap kezolimnya mereka baik terhadap kita sebagai muslim maupun terhadap dirinya sendiri itu yang diajarkan di al-quran jadi kita dilarang berdebat dengan ahli kitab orang yahudi bani israel kecuali dengan cara yang baik nah sekarang kita tidak pernah bertemu dengan ahli kitab orang yahudi dan nasrani kita hanya berdebat dengan orang-orang zalim yang ada diantara mereka nah itu pengecualian maka karena adanya pengecualian inilah kemudian kita sebagai umat islam boleh berdebat dengan mereka yang penting datanya jelas baik itu di al-quran maupun yang ada di dalam kitab mereka sendiri seperti itu begitu bang eric oke terima kasih oke michael aurora silakan assalamualaikum bang kamu kan agama kristen waalaikum iya saya kristen bang ini apa sama sharing sedikit sama abang kiranya bisa dijawab saya kan penasaran sedikit-sedikit ya bang ya kedengeran gak suara saya kedengaran kamu kedengaran suaramu cuman nyalimu di atas tidak seperti typing di bawah saya baca semua typing itu nyalimu di atas tidak hebat typing di bawah silakan ya saya mau tanya bang ini kan abang berbicara tentang fakta dengan data-data ya yes kalau begitu abang bisa tunjukkan abang kan tahu agama pertama yahudi terus injil kan kristen kan terus terakhir islam penutupan terus kalau begitu abang bisa ceritakan maksudnya secara fakta data-datanya ya sejarah turunnya al-quran kalau injil kan ada dari apa pengenapan dari kitab musa ya turunnya nabi isa sedangkan turunnya nabi muhammad dari kitab ini bisa dijelasin secara datanya secara faktanya bang tolong tunjukkan ada maksudnya apa ini yang mana yang anda ingin pelajari taurat injil atau al-quran ini bukan tentang pelajaran bang ini kan turunnya nabi isa sudah dinubuatkan dari nabi isa kan anda bertanya berarti anda belajar iya saya bertanya nabi isa turun sudah diceritakan dari nabi musa sedangkan nabi muhammad turun dimana dimana nabi musa menceritakan dimana nabi musa menceritakan isa bukannya al-quran berbicara tentang narasi anda dapat dari mana ilmunya maksudnya anda mengatakan nabi musa bercerita tentang nabi isa dimana itu terus lahirnya yesus kristus bagaimana bang kami tidak mempelajari yesus kristus itu dimana iya kalau begitu tunjuk maksud saya tunjukkan data-datanya coba-coba tenangkan diri anda dulu tenangkan diri anda dulu atur nafas baik-baik atur nafas baik-baik dulu pegangan baru bercerita jangan anda jangan anda bertanya kayak sambil onani anda santai santai rileks atur nafas kenapa rileks apa yang simpelnya aja bang abang bisa tunjukin datanya tentang turunnya nabi Muhammad data apa yang anda minta turunnya nabi Muhammad maksudnya apa turun kemana dia dari panggung turun ke bumi jadi jadi nabi begitu bang baca di kitab siranabawiyah disitu dia dari lahir sampai beliau meninggal dunia baru saya panggap dia jadi nabi bang apa ini ngerti gak yang saya tanya bang apa ada yang ngerti enggak teman-teman ini enggak ngerti saya ini siapa pelat 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 jangan ngerti kenapa kenapa duel kita duel kita sini laut 111 gede dia lipas naik langsung naik inu ternyata siut kok ribet bukannya penuh data ya pertanyaan apa apa pertanyaan pertanyaan saudara itu apa Kak Ross siapa siapa yang mengangkat nabi mama jadi nabi bang Allah yang memutus beliau menjadi nabi fakta kenabiannya dia menerima Al-Quranul Karim dia punya umat sejarah apa sejarahnya jelas siran abawiyah menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat bukti keberadaannya ada Al-Quranul Karim ada hadits perkataan perkataan beliau tempat kelahiran beliau masih disiarahi sampai hari ini apa masalahnya orang sekampung beliau umatnya dari sejak zaman abad ketujuh sampai hari ini keturunannya tetap mengikuti risalah kenabiannya sudah 1400 tahun silam nah kalau saya balik bertanya kepada saudara Paulus ini gimana kecilnya seperti apa dewasanya seperti apa orang tuanya siapa emaknya siapa kakeknya siapa buyutnya siapa kitabnya 14 kitab dengar kitab Paulus 14 kitab Rasulullah Muhammad SAW diye Al-Quran Al-Karim diimani oleh orang kebansanya generasi berikutnya generasi selanjutnya generasi seterusnya secara turun temurun sampai hari ini Paulus menulis 14 buku di mana Aku kan yang bertanya kenapa lo yang malah balik tanya Supaya otakmu itu punya rangsangan untuk berfungsi Lo yang gak punya otak gue yang bertanya lo malah balik tanya gue Iya kan anda bertanya Saya katakan baca kitab Sirana Bawiyah Anda bertanya fakta sejarah itu apa Oke fakta sejarah itu apa Oke baik anda diam jaman herois tahu ada ada sejarahnya Anda punya mana ada tanya oke anda diam Pokoknya tanya balik tanya otaknya dimana Suaranya gak enak kali lah bang turutin aja sumpah Suaranya makin lama makin mendayung Dengarkan dengarkan ya Tante Om dengarkan Tante Om ketika Tante Om bertanya Kepada Bang Suma tentang sejarah Apa sih sejarah itu Sejarah itu kejadian yang pernah terjadi Itu sejarah Nah kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Absolut kebenarannya ketika kejadian itu secara sanat Secara temporer itu terjadi diimani Dilangkoni menjadi sebuah kebudayaan atau rutinitas ritual Itu baru dikatakan sejarah yang betul Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang Kita ambil satu contoh Yang noise bisa ditutup sebentar Kita ambil satu contoh Udah kumiyut tapi gak bisa bang Jadi aku terbuka aja biar sadar Kita ambil satu contoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kepada para sahabatnya Sallu kamara aitumuni usalli Wahai kaumku Wahai sahabatku Solatlah kalian Sebagaimana kalian melihat aku solat Sahih Sahabatnya solat Tabiin solat Tabiin tabiin solat Orang sesamanya solat Keturunannya solat Orang sebangsanya solat Setahun Enggak Dua tahun Enggak Tiga tahun Tidak Empat tahun Enggak Sepuluh tahun Enggak Seratus tahun Enggak Satu abad Enggak Dua abad Enggak Empat belas abad Perintahnya Masih tercermin Dengan gerakan-gerakan yang indah Sampai hari ini Ditorehkan perjalanan kehidupan Keturunannya Sahabatnya Tabiin para tabi 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 Sampai hari ini Sejarahnya tidak diragukan Tadi Tante Om Mengatakan begini Herodes Tadi anda bercerita Herodes Oke Herodes mengapa dia? Dia menghakimi Yesus Oke Apakah bisa Orang yang hadir pada Persidangan Yesus itu Sampai kepada penyaliban Mengimani Seperti hasil Kristen hari ini Kristen ibadah minggu Kristen menyembah Yesus Kristen Mengkitabkan kitab Lukas Markus Surah-surah Paulus Filipi Kiliki Papaya Pararang Namakan semua Itu ada Dalam kitab saudara Hari ini Sekarang mari kita lihat Kita mundur Kita tarik ulur Bedang merahnya Dari mana kitab Paulus ini? Dari mana kemudian Cerita-cerita tentang Yesus ini muncul? Ada gak Orang-orang yang hidup Di sekeliling Herodes Sekarang ini Di Jerusalem Menjadi Kaida Kehidupan mereka Secara rutinitas Kristen Menyembah Yesus Atau itu Benangnya terputus Terputus Gak ada Orang Kristen ketika masuk Di Jerusalem Wajahnya diludahi Artinya Tidak ada Keberlansungan Sejarah Yang berkesesuaian Dengan imannya Orang Kristen hari ini Kalau Islam Mereka sholat Mereka zakat Idul 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 Fitri Dan seterusnya Sholat Puasa Berkesinambungan Yang secara sanat Dilakuni oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sahih Valid Sejarahnya Seperti itu Ya Tante Om Sebenernya Anda dengar Dengar dia Dia ada di bawah Oke sebelum kecatatan kaki Boruparna Silahkan Boruparna Tentang perjaman itu Iya Kalau itu aku gak tahu Kalau Dua kualami Aku tanya hukumah Dan dia tanya Aku mau nanya Kalau di Islam itu Pengertian dosa apa Dosa Pelanggaran Terhadap Perintah Allah Cara Menghapusnya Bertawbad Ada ayatnya Ya Banyak ayat Di dalam Al-Quran Yang membahas Tentang dosa Kita lihat Dalam Contoh Misalnya Surah Az-Zumar Atau kita ambil dari Surah An-Nisa Barang siapa Berbuat kejahatan Dan menganiaya dirinya Kemudian Dia memenampun Kita ambil di Az-Zumar Ayat 53 Oke Disitu dikatakan Kuliah Ibad Katakanlah Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas Terhadap dirinya sendiri Janganlah Kamu berputus asa Atas Rahmat Allah Sungguhnya Allah mengampuni Dosa-dosa Semuanya Sungguh Dialah yang Maha pengampun Maha penyayang Oke Jadi Kalau misalnya An-Nisa Masuk surga Gitu Yes Islam itu Satu paket Dengan surga Islam Tidak Satu paket Dengan neraka Jadi Apapun Desanya Kalau Masuk surga Selain Syirik Syirik Ma'at Di dalam keadaan Syirik Tidak diampuni Oleh Allah Oh Ya Jadi Kalau menurut Islam Yesus itu Bukan Tuhan Isa Dia untuk apa Diutuskan Seratu Diutus kepada Israel Untuk Mengembalikan Israel Yang Menyembah Yang Meninggalkan Hukum Taurat Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Bukan Yang Hilang Yang Sesat Dari Umat Israel Tapi Kenapa Sesat Tapi Di Dukas Ada Yesus Bilang Aku Dutus Mencari Yang Hilang Sedangkan Di kitab Kami Kan Karena Dia Dutus Mencari Yang Hilang Itu Artinya Itu Karena Manusia Itu Kehilangan Kemuliaan Tuhan Salah Salah Saudariku Baca Yeheskiel 4 Yeheskiel 5 Tuhan Murka Kepada Bani Israel Sehingga Kemurkaan Tuhan Menyebabkan Mereka Dihamburkan Keseluruh Penjuru Angin Yeheskiel 5 Nomor 12 Karena Aku Murka Kepadamu Sepertiga Daripadamu Akan Mati Kena Sampar Dan Mati Kelaparan Di Tengah Tengah Sepertiga Akan Tewas Di Makam Pedan Di Sekitar Dan Sepertiga Lagi Akan Kuhamburkan Kesemua Mata Angin Dan Aku Akan Menghunus Pedang Dari Belakang Mereka Bani Israel Dihamburkan Oleh Allah Keseluruh Penjuru Bumi Yesus Datang Untuk Menyelamatkan Mereka Kembali Makanya Dikatakan Masih Ada Juga Domba Dombaku Di Luar Dari Kandang Ini Domba Yang Dimaksud Itu Adalah Bani Israel Yang Sudah Terhambur Keluar Meninggalkan Tanah Israel Tanah Yerusalem Jadi Tidak Ada Hubungannya Kristen Dengan Yesus Dalam Arti Kata Nabi Yang Datang Kepada Bani Israel Itu Hanya Untuk Domba Bukan Untuk Serigala Apalagi Untuk Gugug Begitu Saudara Saya Yang Pertanya Ini Siapa Buru 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 Parna Yang Nanya Asiat Buru Parna Bang Jumah Bisa Diperjelas Sirik Itu Apa Mungkin Dia Tidak Tau Bang Jadi Sirik Itu Menyembah Selain Daripada Allah Itu Sirik Menduakan Allah Menduakan Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Kalau Kristen Bukan Sirik Kristen Bukan Sirik Kalau Kristen Itu Kafir Ingkar Sirik Itu Umat Islam Menyembah Allah Menyembah Yang Selain Allah Itu Sirik Menyembah Allah Menyembah Juga Selain Daripada Allah Dia Mengaku Islam Sirik Mempersyukurkan Allah Sama Dengan Orang 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 Mengimani Allah Tapi Menolak Rasulullah Kalau Sirik Mengimani Allah Tapi Melakukan Penyembahan Selain Daripada Allah Kalau Orang Kafir Beda Tidak Menyembah Allah Tapi Menyembah Selain Daripada Allah Kalau Sirik Menyembah Allah Dan Menyembah Yang lain Seperti Ada cincin Dipercayai Cincinnya Bisa Mendatangkan Berkah Dia Punya Jimat Bisa Mendatangkan Hal Hal Yang Membuat Dia Semakin Sakti Dan Setelah Itu Sirik Itu Tidak Boleh Kekuburan Minta Sesuatu Minta Sesuatu Itu Sirik Boleh Itu Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Kalau Kafir Menutup Diri Dari Ajaran Allah Dan Ajaran Baginda Rasulullah Muhammad Tempat Tempat Yang Di Neraka Kekal Tidak Keluar Keluar Kalau Islam Jelas Dikatakan Di dalam Al-Quran Itu Sendiri Yawma Yajma'ukum Liyawmal Jam'i Thalika Yawm Tagabun Wa May Yuk Min Billah Wa Ya Mal Salihah Yuk Fira An Husayyi'at Wa Yudakhil Hujanna Tajri Min Tahdial Anhar Khalidina Fihah Orang Islam Itu Kekal Di Surga Selamanya Silahkan Baru Farnah Oh Jadi Kalau Memang Yesus Itu Isa Diutus Ke Israel Apakah Israel Mempunyai Dua Tuhan Tidak Isa Diutus Ke Israel Untuk Mengajarkan Israel Kembali Kepada Hukum Taurat Menyembah Hanya Kepada Allah Bukan Menyembah Kepada Dirinya Makanya Di dalam Yohannes 17 Nomor 1 Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Bani Israel Mengenal Engkau Satu Satunya Elohim Yang Benar Dan Mengenal Aku Yesus Yang Engkau Utus Itu Bukan Menyembah Aku Itu Kan Artinya Gimana Itulah Hidup Yang Kekal Itu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Kautus Jadi Allah Yang Benar Ini Yang Disebut Yesus Bapak Dan Yesus Bilang Aku Dan Bapak Adalah Satu Satu Apa Rupanya Dia Ya Kan Engkau Dijelaskan Kita Satu Nah Itu Dia Suka Oke Kenapa Ini Aku Dan Bapak Adalah Satu Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Itu Sudah Mengertikan Adalah Satu Hakikat Oh Gitu Jadi Hakikat Daripada Yesus Itu Manusia Atau Apa Maksudnya Yesus Anda Katakan Satu Hakikat Dengan Dengan Siapa Dengan Bapak Kan Dia Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Bapak Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Bapak Jadi Lalu Bagaimana Lalu Bagaimana Dengan Paulus Yang Mengatakan Satu Dengan Yesus Berarti Paulus Juga Tuhan Bapak 2 Korintus 13 Nomor 1 Disana Paulus Menyamakan Dirinya Dengan Yesus Ngaku Kedatangannya Yang Kedua 2 Korintus 13 Nomor 3 Yesus Berkata Melalui Perantaraan Paulus 2 Korintus 13 Nomor 4 Paulus Mengaku Disalib Dan Berada Di Dalam Bapak Paulus Ngaku Di Dalam Bapak Bersama Dengan Yesus 2 Korintus 13 Juga Mengatakan Paulus Dengan Kata Kami Yesus Dan Paulus Disitu Berarti Paulus Juga Adalah Tuhan Bapak Karena Dia Juga Bersatu Dengan Yesus Menurut Paulus Dalam 2 Korintus 13 Nomor 4 Bahkan Kalau Saudara Melihat Di Dalam 1 Korintus 4 Nomor 15 Disitu Jelas Paulus Mengatakan 1 Korintus 4 Nomor 15 Akulah Yang Menjadi Bapak Mu Di Dalam Yesus Kristus Berarti Paulus Juga Tuhan Satu Hakikat Dengan Tuhan Satu Hakikat Dengan Yesus Jadi Begini Saudara Saya Ketika Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Ya Itu Yesus Sedang Mengatakan Dirinya Mengajarkan Ajaran Bapak Di Dalam Yohannes 8 2 9 Dan Ia Yang Telah Memutus Aku Ia Menyertai Aku Ia Tidak Membiarkan Aku Sendiri Jadi Tuhan Menyertai Yesus Bukan Berarti Dalam Satu Hakikat Tidak Makanya Di dalam Kisah Parasul 2 Nomor 22 Orang Israel Harus Tahu Bahwa Yesus Kristus Yaitu Manusia Dari Nasaret Adalah Manusia Yang Ditentukan Oleh Tuhan Sebagai Perantara Kepada Manusia Agar Tuhan Melakukan Mujisat Dan Tanda Tanda Dan Kekuatan Yang Dilakukan Oleh Tuhan Melalui Yesus Tuhan Tidak Bisa Datang Langsung Ke Bumi Maka Dia Mengutus Utusannya Untuk Supaya Tuhan Melakukan Mujisat Di Tengah-tengah Bani Israel Melalui Utusannya Yesus Makanya Yesus Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa- Apa Dari Diriku Sendiri Tapi Kok Dia Bisa Membangkitkan Orang Mati Ya Itu Adalah Bapak Yang Melakukan Melalui Aku Loh Kamu Bisa Membuat Orang Buta Melihat Orang Lumpuh Berjalan Ya Itu Bukan Dari Diriku Aku Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Lakukan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Kepadaku Untuk Aku Lakukan Makanya Dalam Yohanes 7 Dikatakan Makananku Adalah Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Jadi Bukan Satu Hakikat Salah Anda Yesus Manusia Hakikatnya Manusia 2 Yohanes 3 Nomor 1 Kita Akan Kita Akan Melihat Yesus Dalam Keadaannya Yang Sebenarnya Sebab Kita Akan Sama Seperti Yesus Sebab Kita Apa Dikatakan Disitu Saya Lupa Dalamnya 2 Yohanes 1 Nomor 3 Oh Bukan 2 Yohanes 3 Nomor 1 Kalau Tidak Salah Anak 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 Bukan Itu Dalinya Ada Yang Tahu Gimana Bunyi Bang Zuma Kita Akan Melihat Yesus Dalam Keadaan Yang Sebenarnya Ini Data Kok Susah Kali Dihapal Yohanes 1 Yohanes 31 Itu Dia Apa Bacaan Disitu Sebab Yohanes 32 Yohanes 3 Nomor 2 Saudara 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 Yang Dekasih Sekarang Kita Adalah Anak 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 Tetapi Belum Nyata Apa 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 Keadaan Kita Kelak Tetapi Kita Tahu Bahwa Apabila Kristus Menyatakan Dirinya Kita Akan Menjadi Sama Seperti Dia Sebab Kita Akan Melihat Dia Dalam Keadaannya Yang Sebenarnya Nah Kita Akan Melihat Yesus Dalam Keadaan Yang Sebenarnya Dan Dalam Keadaan Yang Sebenarnya Kita Akan Sama Seperti Yesus Masakan Anda Mengatakan Yesus Satu Hakikat Dengan Tuhan Kalau Yesus Satu Hakikat Dengan Tuhan Berarti Kita Juga Adalah Tuhan 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 Karena Kita Sama Dalam Keadaan Yesus Yang Sebenarnya Kita Akan Sama Seperti Yesus Saya Ulang Lagi Datanya Saudara Saudaraku Yang Kekasih Sekarang Kita Ini Adalah Anak Anak Teos Tetapi Belum Nyata Seperti Apa Keadaan Kita Kelak Akan Tetapi Kita Tahu Bahwa Apabila Yesus Menyatakan Dirinya Kita Akan Menjadi Sama Seperti Yesus Sebab Kita Akan Melihat Yesus Dalam Keadaannya Yang Sesungguhnya Keadaan Yesus Yang Sesungguhnya Itu Apa Katos Katos Itu Apa Manusia Berarti Iman Iman Kristian Tuhan Bang Pak Berarti Kita Juga Tuhan Iya Itu Iman Kristian Tuhan Waduh Parah Banyak Tuhannya Jadi Yesus Datang Kepada Bani Israel Mengajarkan Bani Israel Untuk Menyembah Kepada Tuhannya Abraham Issa Dan Yaakob Dan Menerima Dia Sebagai Utusan Mesias Wahai Israel Aku Tahu Kau Menyemban Tuhannya Abraham Tapi Ketika Anda Menolak Saya Itu Sama Halnya Anda Menolak Tuhannya Abraham Kalau Anda Menerima Saya Itu Sama Halnya Anda Menerima Tuhannya Abraham Kalau Anda Menolak Tuhannya Abraham Itu Sama Menolak Saya Anda Menolak Saya Sama Halnya Anda Menolak Tuhannya Abraham Makanya Dikatakan Apabila kamu adalah Tuhannya Abraham Maka kamu tidak akan menolak aku Sebab aku datang dan keluar dari Tuhannya Abraham Itu dia Makanya saya katakan tadi Ketika dikatakan Inilah darahku Makanlah darahku Inilah dagingku Makanlah dagingku Masa kan ada Tuhan mau dimakan dan darahnya diminum Saya belum pernah tahu Kalau di luar agama Kristen Yang diajarkan oleh para nabi Saya belum pernah temukan Ada pengajaran Nabi-nabi Tuhan itu punya darah Tuhan itu punya daging Dan umatnya disuruh makan dan isap Darah Tuhannya Inilah yang muncul tadi di awal Pertemuan kita Tentang 1 Korintus 10-16 Kenapa ada persekutuan Persekutuan disini apa maksudnya Pendeta-pendeta yang harus menjelaskan ini Persekutuan dengan darah Yesus Sementara kalau kita melihat sejarah Cerita di Bibel maksud saya Penyaliban Yesus itu Itu adalah karya Iblis Kok ada persekutuan yang bersekutu dengan siapa ini Kematian Yesus Melahirkan sebuah persekutuan Yang bersekutu siapa Iblis Bersekutu dengan Yudas Yudas Bersekutu dengan tentara Romawi Siapa yang panin atas persekutuan Akan adanya upacara Darah Pertumpahan darah ini Siapa yang mengucap syukur disitu Kristen Makanya muncul pertanyaan Apakah Tuhan terlibat Dalam penyaliban Tidak Apakah Iblis terlibat Dalam penyaliban Terlibat 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 Siapa yang tepuk tangan Atas Orang Kristus Siapa yang tepuk tangan Atas Berhasilnya Iblis Menjalankan misi Pembunuhan Terhadap Putusan Tuhan Islam atau Kristen Kristen Ini hasian Siapa Kristen Hasian Boruparna Jelas Kristen yang tepuk tangan Islam datang meluruskan Masya Allah Yesus itu bisa Menghilang Katanya Karena Iblis Ikut terlibat Maka terjadi penangkapan itu Akibat dari penangkapan Maka Yesus disalib Akibat penyaliban Dosa-dosa Kristen Katanya dihapuskan Ini Jajanan Siapa ini yang kayak begini Setelah kemudian mereka berhasil Membunuh Pembunuhan ini tidak berhenti Sampai disitu Muncul Skenario berikutnya Apa itu Pembunuhan yang terjadi Terhadap Yesus Bukan semata-mata Untuk memuaskan Orang-orang Yahudi Bukan Orang Yahudi Melakukan persengkongkolan Pembunuhan terhadap Yesus Bukan karena tebus dosa Tetapi oleh karena Orang Yahudi Merasa takut Kepada orang Roma Kalau Yesus tidak dibunuh Maka Yesus Akan menarik Perhatian Orang-orang Israel Semua orang Israel Bisa jadi terpengaruh Menjadi pengikut Yesus Dan kalau Orang Yahudi Semuanya tertarik Menjadi pengikut Yesus Maka tidak ada lagi Yang bayar perpuluhan Kalau tidak ada lagi Yang bayar perpuluhan Maka Imam-imam kepala Tidak memiliki Setoran pajak Kepada Kekaisaran Romawi Kalau Kekaisaran Romawi Tidak diberikan pajak Maka Tanah Yerusalem Akan dikuasai penuh Oleh Kekaisaran Romawi Mereka habis Maka Sepakat mereka Di dalam Yohannes 11 Untuk kemudian Menyerahkan Yesus Lebih baik Satu orang menjadi korban Daripada semua Orang Israel Jadi korban Oleh Romawi Maka Yesus Dibuatkanlah Kesaksian-kesaksian palsu Untuk pembunuhan Terhadap dia Palsu juga Ini pasti Pengaruh setan Kenapa Pengaruh setan Karena kesaksian-kesaksian palsu Yang dilakukan Kemudian oleh orang Israel Orang imam-imam kepala Itu sudah sangat jelas Bahwa kesaksian palsu Yang mereka lakukan Pasti ada unsur Iblis Di dalamnya Jadi semuanya Serba palsu Pembunuhannya Palsu Nubuatan juga Yang dibuat oleh Kapayas juga Kayapas juga Palsu Tuhannya Jadi palsu Jadi ketika kemudian Penyaliban terjadi Sudah selesai Tidak sampai disitu saja Muncul Aksi berikutnya Apa itu? Dijajakan ke Romawi Bahwa Yesus yang disalib itu Bangkit pada hari ketiga Lalu dia menjadi Tuhan Roma 14 Nomor 9 Siapa yang teputangan Ketika Aksinya berhasil Menjadikan Tuhannya Bani Israel Berubah Menjadi Yesus Dan dijual ke Romawi Dan Yunani Sampai ke Indonesia Siapa yang tepuk tangan? Oten Dan Iblis Inilah bahayanya Persekutuan Minum darah Makan daging Daging manusia Daging Kalau kita lihat ya Teman-teman Sikit lagi ya Sebelum diambil alih Oleh sahabat yang lain Diterangkan begini Di dalam kitabnya Teman kita Kristen Episus 5 Nomor 2 Hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus Juga mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya Untuk kita Ini Yesus Kapan dia serahkan dirinya? Sebagai persembahan Dan korban yang harum Bagi Theos Ini orang-orang Orang-orang Yahud Romawi Sejak kapan Mereka diajarkan Mempersembahkan Manusia Sebagai korban Kepada Theos Ini bukan Allah disini ya Tapi Theos Dalam bahasa aslinya Disitu Theos Hiduplah Sep Di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus Telah mengasihi kamu Dan telah Menyerahkan dirinya Ini Sekapan Yesus Menyerahkan dirinya Bukankah cerita-cerita Muncul di Bibel Yesus itu Diadakan Kemudian penangkapan Bukan menyerahkan diri Diadakan Muncul Mulai dari Perkhianatan Kemudian Penangkapan Dan seterusnya Ini bukan Menyerahkan diri Yang disebut Menyerahkan diri itu Adalah Dia datang ke Kekaisaran Romawi Menyerahkan diri Ini tidak Dia dicari Diselidiki Dan seterusnya Sampai mereka Bikin propaganda Memalsukan data-data Memalsukan kesaksian Kesaksian Untuk Kemudian Melakukan Menjadikan dasar Untuk melakukan penangkapan Berarti Tidak menyerahkan diri Tidak menyerahkan diri Jelas sekali Dalam kitab Teman kita Kristian Dikatakan Bahwasanya Yesus itu Ditangkap Dihakimi Karena Mereka Iri Mereka Dengki Terhadap Yesus Itu yang dituliskan Kemudian Di dalam Kitabnya Teman kita Kristen Jadi alasan Yesus Disalibkan Diterangkan Di dalam Matius 26 Nomor 59 Imam-imam kepala Malah seluruh Mahkamah agama Mencari Kesaksian Palsu Terhadap Yesus Supaya Yesus Dapat dihukum Mati Satu Kesaksian Palsu Berarti disitu Sudah ada Keterlibatan Setan Matius 27 Nomor 18 Pilatus Memang Mengetahui Bahwa mereka Telah menyerahkan Yesus Karena Dengki Dengki Itu sudah Identik Dengan Setan Yohannes 11 Nomor 53 Mulai dari Hari itu Mereka Sepakat Untuk Membunuh Yesus Pembunuhan Yang disepakati Terhadap Yesus Itu adalah Kerja Setan Berhasil Tidak Setan Ini Berhasil Berhasil Siapa yang bergembira Atas kesuksesan Setan Kristen Pintar Kan murid Bang Jumah Pintarlah Masya Allah Subhanallah Jadi gitu ya Teman-teman Sekalian Sekiranya Kalau tidak ada Tanggapan lagi Dari teman-teman Kita dari Oten Forum ini Saya kembalikan Kembali ke host Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh